Kita akan mereview mobil baru Alfa terbaru nih guys Kalau kita lihat, wah sudah terpasang Body kit keluaran dari Modelista, kita lihat jadi yang Kita pasang ini, ini adalah body kit add-on Tetapi yang memiliki versi tahun 2015 sampai Tahun 2023 ya sebelum generasi Bisa gak di upgrade depannya menjadi versi Seperti ini Terima kasih telah menonton Yo guys, welcome back to channel youtube Bian Bodekit, nah kita akan mereview Mobil baru Alfa terbaru nih guys Yang dimana ini Alfa Masih sangat jarang sekali yang kita Lihat di jalanan Mobil ini, kalau kita lihat Sudah terpasang body kit keluaran Dari Modelista Sebelum kita menjelaskan lebih lanjut lagi Baiknya teman-teman bisa melihat Dari cuplikan, proses pengerjaannya Seperti apa, jadi supaya teman-teman tahu juga Dari instalasi pengerjaan Bian Bodekit itu seperti apa Dan sebelumnya, jangan lupa subscribe Dan juga klik tombol loncengnya terlebih dahulu Oke guys Jadi mobil ini Tipe G, ini belum hybrid Masih versi yang standar Yang dimana masih polosan Belum ada body kit Supaya mobilnya itu lebih kelihatan mewah Tentunya harus melakukan pemasangan dari body kit Tentunya, kalau untuk mobil premium Alfa Tentunya, kalau untuk mobil premium Alfa Tentunya, ini produk andalannya Yaitu dari si Modelista Karena Modelista ini adalah Official Partner untuk mobil Toyota Dan kebanyakan dia memang memproduksi mobil-mobil mewah Nah, kita lihat Jadi yang kita pasang ini Ini adalah body kit add-on Jadi tanpa ada melakukan perubahan Bumper ataupun body ya Jadi ini cukup kita melakukan pemasangan add-on Tadi teman-teman sudah melihat Sedikit cuplikan dari pengerjaannya Modelista seperti biasa Dia mendesain untuk di bagian depan ini Baik depan, baik samping dan belakang Nanti kita akan review juga Samping dan belakangnya Pasti memiliki aksen skruman Nah, jadi seperti ini Kurumannya sebenarnya dengan versi yang SC tahun 2021 Yang sering kita melakukan pengerjaannya Sebenarnya modelnya Nggak beda-beda jauh ya Untuk dari body kitnya Karena dia ada listnya panjang seperti ini Lalu dia juga ada di bagian bawah seperti ini Dan kita juga sebenarnya mempunyai DRL Suaran dari Modelista Tapi ini nggak dipasangin DRL-nya Kalau di DRL, lebih cakep juga Kita juga pernah melakukan pemasangannya juga Yang dimana Modelista juga mengeluarkan Selain body kit, dia juga memiliki spare part Kuruman-kuruman kecil Yang ada di bagian cup mesin Di bagian samping sampai ke belakang Nah, itu juga kita melakukan pengerjaan juga pernah Untuk melakukan pemasangan seperti ini Pokoknya urusan spare part-sper part baru Yang masih jarang sekali Di bengkel kita yang pertama kali Memiliki spare part seperti ini ya Oke, ya karena harus dong Kita kan salah satu spesialisnya upgrade mobil Alphard Orang lain belum ada Di kita sudah ada melakukan pemasangannya Nah, ini semua pemasangan juga sudah rapi Sudah perfect, cakep Kalau untuk di bagian depan ini Dia berwarna hitam Kita memberikan kombinasi warna Yang dimana warna Bodinya hitam Dan kita campur dengan warna hitam Seperti ini ya Rapi, perfect Untuk di bagian depannya Lalu kita akan review di bagian samping Nah, sampingnya ada aksens kuruman seperti ini Sangat cakep Cantik ya Kuruman seperti ini Yang dimana kuruman seperti ini Sama dengan versi yang SC Generasi yang sebelum 2024 Ataupun generasi yang ANH 30 Kalau yang ini adalah generasi yang AGH 40 Jadi, bodi mobil ini berbeda dengan versi yang sebelumnya Jadi, kalau misalkan teman-teman yang ingin melakukan Upgrade seperti ini Ya, bisa dilihat juga dengan bodinya Memang dia berbeda Tetapi yang memiliki versi tahun 2015 Sampai tahun 2023 ya Sebelum generasi Bisa nggak di-upgrade depannya menjadi versi seperti ini Bisa guys Kita punya start partnya Makanya teman-teman yang pengen Melakukan upgrade seperti ini Nanti bisa hubungin tim marketing kita Tinggal bilang aja Melihat video kita Untuk yang 2015 ke atas ya Yang AGH 30 Bisa di-upgrade seperti ini Tetapi, kalau yang kalian memiliki ANH 20 Biasa dari tahun 2009 sampai 2014 Nah, itu nggak bisa di-upgrade dengan seperti ini Itu kita masih belum ada start partnya Lalu, di bagian belakang Kita akan melihat Nah, untuk di bagian belakang ini Perubahannya sama Kita melakukan pemasangan Bodi kit di bagian belakang Kalau kita lihat Bodi kitnya juga Sebenarnya masih sama nih desainnya Ada aksen skrumannya Dan aksen skrumannya ini pun juga Modelnya masih hampir mirip dengan versi yang Generasi sebelumnya Karena dia ada naik seperti ini Lalu, karena ini kita pasang dengan versi yang Jepang Dia ada muffler seperti ini guys Kalau misalkan yang kalian suka lihat di jalan Dengan versi yang nggak ada muffler seperti itu Itu biasa keluaran dari versi yang Astra Oke, nah ini tampilan belakangnya Mobilnya pun juga ini bener-bener masih baru banget Dari, fresh lah dari dealer Mobil ini baru dipakai ya Belum ada satu bulan untuk mobil ini Dan Sudah pemasangannya juga sudah rapi Sudah cakep Nanti kita bisa melihat juga untuk Kedetailan hasil pengerjaan dari bengkel kita ya Semua rapi, presisi Setnya juga wide look Pokoknya Kalau mengenai tentang melakukan instalasi body kit Ya kita pasti memberikan garansi Dan seperti biasa yang saya suka bilang kepada Penonton semua Setiap kita bikin channel akhir-akhir ini Tentunya Pengerjaan seperti ini Beda tangan Ya tentunya beda kualitas juga guys Jadi Pilihlah bengkel yang terbaik Yang bertanggung jawab untuk melakukan pengerjaannya Tentunya juga Yang sudah berpengalaman melakukan pengerjanya Oke, sekian dulu untuk mengenai tentang Mobil baru ini Teman-teman untuk melakukan pengupgrade-an Baik mobil baru seperti ini Ataupun mobil lainnya Jangan lupa Ingat bengkel Bian budekin guys Thank you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!